Dinas Tata Air DKI Jakarta melanjutkan pemasangan sitpail di Waduk Rawabadak, Jalan Inspeksi Kalisunter, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Pemasangan sitpail ini merupakan kelanjutan dari proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative atau JDI. Dari data yang diperoleh berita Jakarta TV, Rabu 10 Agustus 2016, Pemasangan sitpail Waduk Rawabadak kembali dilanjutkan Dinas Tata Air DKI Jakarta setelah sebelumnya telah dilakukan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui program Jakarta Emergency Dredging Initiative atau JDI. Melalui program JDI tersebut, pemasangan sitpail ditargetkan hanya sepanjang 300 meter dan rampung Juni lalu. Selain itu, untuk pemasangan sitpail lanjutan, sitpail kembali dipasang oleh Dinas Tata Air DKI Jakarta dengan target 1.800 meter di sekeliling Waduk. Sejak pemasangan sitpail lanjutan oleh Dinas Tata Air sejak awal Agustus lalu, saat ini progres pemasangan sudah mencapai 30% atau bertambah 18 meter. Untuk Waduk Sunter Timur Tiga Rawabadak ini merupakan kegiatan JG. Untuk kontrak awal dia memang sudah 100%, cuman pada saat itu panjangnya hanya 300 meter saja. Dia tidak sampai dengan satu keliling Waduk ini, maka dari kami putuskan untuk melakukan amandemen kontrak. Dan sampai dengan saat ini, amandemen sudah dilaksanakan, panjangnya sampai dengan 1.800. Untuk berdasarkan amandemen, kira-kira baru 30%-an. Sampai dengan saat ini baru 300 meter, yang pertama kontrak awal, kemudian baru mancang kemarin, baru dapat 10 batang. Seluas berapa meter, Pak? 1.800 meter. Kalau sesuai dengan kontrak awal, Waduk Sunter Timur Tiga ini dimulai waktu bulan Maret kemarin dan selesai di bulan Juni. Cuman karena hanya 300 meter, proyek dilakukan amandemen, itu akan rencana selesai di bulan Desember. Karena kapasitas dari Waduk dan Tanggul juga ditinggikan, itu sangat berpengaruh terhadap penanggulangan banjir. Selain itu juga dilakukan organisasi penambahan kapasitas Waduk, kali-kali. Jadi sangat berpengaruh terhadap penanggulangan masyarakat di Jakarta. Dari Jakarta Utara, Agung Suprianto memberitakan. Terima kasih telah menonton!